Itu dari tahun 2018, tapi ini 2022 belum bisa menyerap naga kerja secara maksimal. Operasinya pun belum, masih cerita-cerita doang. Syederalun, Gubernur Aceh Ahmad Marzuki bersama Ketua DPR Aseiful Bahri pada seni 24 Oktober 2022 melakukan kunjungan kerja ke kawasan ekonomi khusus atau Kek Arun. Selanjutnya, rombongan melakukan kunjungan ke pabrik PT PIM, termasuk ke pabrik NPK yang kesiapannya mencapai 90%. Dari hasil kunjungan tersebut, Ketua DPR Aseiful Bahri alias Ponyahya di hadapan awak media menyatakan pada prinsipnya sangat mendukung apa-apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, terutama terkait dengan penyediaan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Apalagi dengan kondisi selama ini, banyak pemuda Aceh yang mencari kerja keluar bahkan hingga mancanegara. Oleh karena itu, dia menghimbau seluruh pihak yang terlibat di Kek Arun bekerja secara nyata dan bukan hanya pencitraan semata. Oleh pemerintah sebelumnya, terutama dengan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, karena mengingat sampai hari ini banyak orang Aceh, pemuda Aceh yang cari kerja keluar negeri, apalagi Aceh tidak ada lapangan kerja. Saya sempat miris juga dari dalam pertemuan, karena melihat banyak sekali orang-orang hebat, perusahaan-perusahaan besar, yang katanya peresimian Kek ini sendiri itu dari tahun 2018, tapi ini tahun 2022 belum bisa menyerap negeri kerja secara maksimal. Operasinya pun belum, masih cerita-cerita doang. Jadi saya sepakat dengan Pak Gubernur, apa yang sudah bisa ditindaklanjut sekarang itu segera buktikan senyata. Kapan perubahan negeri kerja lokal? Itu kuncinya. Jadi mengurangi angkat kemiskinan adalah dengan mencipta lapangan kerja, sehingga pengangguran itu bisa kita minimalisir lah. Itu target saya. Kita tidak masuk ke teknik, kita berharap kepada bapak-bapak semua yang sudah digabung dalam Kek Arun itu benar-benar bekerja secara nyata. Jangan cari penyitraan-penyitraan. Kita berjenuh dengan komplit yang sudah lama. Seria di Aceh. Dari Loksumawe, Seiful Bahri, Serambi On TV.